Berapa persen dana dari menjara yang masuk ke Kabupaten Tengah Raya, mungkin boleh di-share sedikit? Iya, jadi kita bantuan dari pemerintah pusat, 3 tahun ini luar biasa banyak. Jadi, 150 persen dari biasanya, persentasenya. Jadi, makanya kita bisa membangun rera-rera pinggiran dan juga memang pasal-pasalitas yang butuhkan dari masyarakat. Saya sampai hari ini belum ada membangun semacamnya untuk pemerintah, tapi kita utamakan untuk masyarakat dulu. Pelayanannya kita jeput bola, kemarin kita bikin beli juga mobil kapil, mobil apa, kayak gini dan lain-lainnya, supaya kita bisa jeput bola ke bawah. Baik, mungkin pelayanan kesehatan ini menjadi salah satunya yang paling baik, menjadi prioritas untuk program unggulan, mungkin ya seperti itu. Apa yang menjadi program unggulan di kepemimpinan Sultan Rizka selama menjabat 2016 sampai 2021? Program unggulannya. Jadi, kita fokus memang di infrastruktur itu, dan juga di bidang kesehatan kita membuat fokus itu karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Karena apa? Kita masyarakat itu ke Kota Padang itu 4 jam, ke Riau 5 jam, ke Jambi 5 jam. Nah, makanya kalau kita sudah fokus di sana, kesehatannya sudah bagus, pelayanan sudah bagus, jadi kita sudah membuatkan masyarakat. Terima kasih.